Pemirsa Wakil Ketua MPRI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keterlibatan Jan Etes di Pilpres 2019. Hidayat khawatir hal itu akan menjadi legitimasi untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye. Sementara itu, tim kampanye nasional menyebut kebersamaan Jan Etes dengan Jokowi adalah murni kedekatan cucu dengan sang kakek. Jan Etes, cucu Presiden Jokowi Dodo dilaporkan Wakil Ketua MPRI Hidayat Nur Wahid kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Pelaporan berasal dari akun Twitter Hidayat Nur Wahid yang membagikan artikel terkait kepopulerannya sebagai cucu Presiden. Tim kampanye nasional Jokowi, Ma'ruf Amin, menegaskan pihaknya tidak pernah melibatkan cucu Jokowi Jan Etes dalam kegiatan kampanye. Kebersamaan Jan Etes dengan Jokowi adalah murni kedekatan cucu dengan sang kakek. Justru yang sering menggunakan anak-anak dalam kampanye adalah PKS. Jadi ini tentu saja tuduhan yang tidak berdasar. Ini istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Kedekatan Presiden Jokowi Dodo dengan cucunya Jan Etes ternyata menjadi magnet tersendiri di tengah konstelasi politik yang terus memanas. Sayangnya kubu Prabowo Sandi berpandangan bahwa kebersamaan Jokowi Dodo dengan Jan Etes dimaknai sebagai upaya sang petahana melibatkan anak-anak dalam pemilu. Tim Liputan Metro TV